Saudara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, hingga saat ini belum ditahan pihak kepolisian, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hal ini pun membuat publik bertanya-tanya, apa yang membuat penyidik poldri masih membebaskan Firli Bahuri? Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Firli Bahuri, sudah diperiksa polisi sebanyak dua kali semenjak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firli Bahuri telah menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada 1 Desember 2023. Mantan Ketua KPK ini kembali diperiksa sebagai tersangka untuk kedua kali pada 6 Desember 2023. Firli ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023. Syahrul Yassin Limpo diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, hingga saat ini, Firli belum juga ditahan pihak kepolisian. Belum ditahannya mantan Ketua KPK ini membuat Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo angkat bicara. Menurut Kapolri, yang penting dalam penanganan kasus pemerasan yang diduga dilakukan Firli adalah perkaranya diselesaikan. Kapolri juga menambahkan, penyidik memiliki alasan subjektif sehingga memutuskan belum akan menahan Firli Bauri. Penahanan merupakan upaya paksa yang bisa dilakukan penyidik dengan alasan subjektif dan objektif. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, alasan subjektif itu adalah takut pelaku melarikan diri, mengulangi perbuatannya, dan menghilangkan barang bukti. Ya ikuti saja prosedurnya. Tentunya penyidik memiliki alasan-alasan subjektif, namun demikian sepanjang itu masih dimaknai bisa ditoleransi oleh penyidik. Saya kira semuanya peka berproses, dan saya kira yang penting bagaimana hasil ini dipuaskan. Pakar Hukum Unsud, Hipnu Nugroho berpendapat, ada dugaan tarik ulur penahanan karena status sosial Firli, yakni sebagai Ketua KPK Bintang 3. Menurut Hipnu, penahanan Firli sudah lebih dari cukup karena dari bukti yang ada. Prof. Hipnu, ini kan kita sudah melihat ya, Firli Bauri ini sudah dua kali diperiksa. Kenapa sudah dua kali diperiksa, tapi juga belum kunjung ditahan. Secara hukum ini seperti apa Anda melihatnya? Kalau kita lihat ini kan sebenarnya ancaman hukuman penjaranya ini di atas lima tahun, terlebih Firli juga sudah disangkakan pasal 12B Undang-Undang Tipikor yang ancamannya maksimal penjaranya ini seumur hidup. Pandangan Anda Prof. Hipnu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi begini, upaya paksa sebagai penahanan itu memenuhi dua syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif adalah suatu tindak pidana yang diancam lebih dari lima tahun. Dapat, kata kuncinya adalah dapat. Jadi penyitik dapat, bisa ya, bisa tidak. Syarat subjektif adalah adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti atau mengulangi suatu tindak pidana. Begitu. Jadi kalau dalam suatu konteks penahanan, upaya paksa Mbak, apakah itu penyitikan, penuntutan, persidangan, justru yang paling urusgen itu ada tingkat penyitikan. Karena bicara barang bukti. Nah, oleh karena itu dalam hal ini sepertinya penyitik harus melihatnya apakah sudah cukup atau belum. Kan gitu pertanyaannya. Kalau memang itu sudah cukup, pertanyaannya apakah ini menjadikan suatu equal atau tidak. Cukup itu artinya memang sudah tercukupi. Tidak ada kekhawatiran. Kan gitu pertanyaan itu. Karena bukti sudah cukup semua. Tapi dari spirit penegakan hukum yang tidak ketemu Mbak, dalam tataran normatif bahwa penahanan oleh Pak Firly sudah lebih dari cukup dari bukti yang ada. Tapi dalam tataran sesenuhi hukum, nah ini hukum kadang bekerja pada stratifikasi sosial pelaku. Ini yang menjadikan permasalahan. Karena apa Pak Firly adalah sebagai Ketua KPK? Bintang 3. Saya melihatnya kok mungkin bintang 3 ini. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi hukum dalam keterlambatan pengembalian berkas perkara Firly Bauri tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap dan pemerasan mantan-mentan. Tingkat waktu pengembalian berkas 14 hari jatuh pada Kamis kemarin 11 Januari 2024. Kejaksaan pun masih menunggu pengembalian berkas perkara terlebih polisi tengah memeriksa kembali SEL. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lebih lengkap soal perkembangan kasus Firly Bahuri akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo di Mabes Polri. Renata, bagaimana soal berkas Firly yang terlambat dikembalikan ke Kejaksaan? Adakah kendalanya? Ya, Paskalis dan juga Saudara berdasarkan keterangan dari direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ades Afri kemarin memang menegaskan bahwa pihaknya masih melengkapi berkas perkara yang masih P19. Nah, memang Paskalis dan juga Saudara kemarin juga sempat diperiksa beberapa saksi, salah satunya adalah Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian. Yang dimana upaya-upaya inilah yang merupakan proses dari pihak kepolisian untuk melengkapi berkas perkara milik Firly Bahuri dalam kasus tugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah, selanjutnya Paskalis memang apabila dikonfirmasi kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, belum ada konsekuensi yang akan didapatkan oleh pihak kepolisian apabila melewati tenggat waktu. Yang kita ketahui memang kemarin merupakan tenggat waktu dari kepolisian untuk kemudian melengkapi berkas perkara yang masih P19 dari kejaksaan. Nah, saat dikonfirmasi ke Kejati memang tidak ada konsekuensi, lain halnya apabila kejaksaan yang memang melewati batas tenggat waktu itulah yang disampaikan oleh Kejati. Sehingga sampai saat ini memang polisi masih melakukan proses kelengkapan-kelengkapan untuk kemudian melengkapi berkas-berkasnya. Kalau yang bisa saya jelaskan juga Paskalis kemarin sempat diperiksa ada sebanyak 8 saksi diantaranya mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasti Subagiono, kemudian Kapol Restabes Semarang, Kombespol Irwan Anwar, dan juga 4 saksi lainnya. Kedelapan saksi ini kemudian kesaksiannya dikonfrontir dan kalau dari informasi yang kami dapatkan memang dalam pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo ini dilakukan selama 12 jam yang dimana pemeriksaannya ini baru selesai pada pukul 22.53 waktu Indonesia bagian Barat. Kabarnya juga Paskalis dan juga Saudara informasi terbaru pada hari ini nantinya sekitar pukul 2 siang akan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Syahrul Yassin Limpo dan informasi ini juga kami dapatkan dari pengacara mantan Menteri Pertanian tersebut. Sehingga masih kita tunggu nantinya tambahan-tambahan apa yang kemudian akan digali oleh pihak kepolisian dalam pemeriksaan sebentar siang. Paskalis Renata yang juga jadi pertanyaan banyak pihak adalah kapan Firly akan ditahan? Ini sudah jadi tersangka tapi tidak ditahan. Adakah informasi soal ini? Iya Paskalis dan juga Saudara memang kalau informasi terbaru sampai saat ini belum ada tetapi kalau kita melihat dari beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan salah satunya dari Kapolri, Jendralistio Sikit memang mengatakan bahwa ada alasan-alasan tertentu dari penyidik untuk kemudian tidak menahan Firly hingga saat ini. Salah satunya alasan subjektif yang dimana memang belum terlihat mungkin adanya kebutuhan untuk melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Tetapi tentu karena kita melihat pasal yang disangkakan kepada Firly Bahuri dengan ancaman hukuman yang sudah melebihi 5 tahun bahkan ancaman hukuman ini paling banyak ataupun maksimal seumur hidup ini yang kemudian dirasa oleh publik ada urgensi untuk segera melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Terima kasih Jurnalis Kompas TV Renata Panggalo melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta.